Oke teman-teman kita jumpa lagi ya di rayudi channel salam otomotif dan semoga teman-teman sehat selalu dimudahkan rezekinya amin atau video kali ini saya mau membagikan sedikit ya untuk kita melihat dimana lokasi sweet temperatur ya posisi dimana untuk mobil dehatsuklesi nah ini mobil teman-teman jarum temperaturnya ini enggak jalan ya jadi kita nggak tahu nih kalau lagi di jalan nih suhu mesin kita normal apa enggak ya kan jarumnya itu turun terus aja dibawa tidur aja terus nggak mau naik-naik teman-teman meskipun kita sudah jalan satu jam dua jam bahkan lebih ya tetap dia tidur terus nah kita akan cari tahu dimana ini si sweet temperaturnya ya teman-teman jadi video kali ini saya mau bagikan dengan teman-teman ya untuk edukasi tadi aja kalau misalnya kita nanti supaya kita tahu ya kaitannya dengan jarum ini yang secara umum yaitu kerusakannya ada di sweet temperatur ya teman-teman buat teman-teman yang punya mobil jenis yang sama ya dehatsuklesi punya masalah yang sama nah ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman nanti kita akan lihat dimana sih sweet temperaturnya ya karena sweet temperatur itu yang secara umum sering banget rusak ya bisa jadi juga bukan rusak tapi kabelnya tuh lepas nah kita kadang-kadang nyari sweet temperatur tuh bingung ya jadi sebagai pemilik mobil klesi mesti tahu ya teman-teman dimana lokasinya Oke teman-teman ya nanti langsung saja kita ke depan ya kita buka kap mesin kita coba lihat dimana jarum sweet temperaturnya teman-teman ya Oke jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman channel ini supaya kita tetap semangat berbagi hal yang edukasi buat teman-teman sekalian Oke teman-teman kita sudah di depan ya sudah di kita buka kap motornya kap mesin kita buka nah sweet temperaturnya itu dia itu nggak kelihatan langsung teman-teman jadi kalau mobil jenis lain ya itu masih bisa kita lihat ya kelihatan misalnya misalnya contoh Suzuki esteem eminiti baleno dan lain-lain itu masih bisa dilihat tapi kalau ini nggak bisa kelihatan teman-teman Nah kalau yang di sini ya jangan teman-teman salah ya yang ini bentar saya deketin dulu kameranya nah ini sweet termo ya jadi ini jangan teman-teman jangan salah ya Nah ini sweet termo ini tugasnya untuk memutuskan arus arus listrik ya atau menyambung ya ada beberapa dia bisa memutus bisa menyambungkan nanti di hubungannya ke relay ya relay fan nanti dia akan konek ke relay fan nanti event kipas akan berputar ya untuk fan radiatornya jadi bukan itu ya teman-teman itu untuk sweet termonya Nah untuk lokasi sweet sweet temperaturnya ada di sini teman-teman coba kita lihat ya Oke teman-teman sekarang kita lihat di distributor ya atau di delko nya yang ada kabel busi banyak ini ya Nah ini itu nggak langsung kelihatan sweet temperaturnya itu ya dia itu lokasi untuk posisi sweet itu kita mesti buka dulu sih distributor ini delko ini ya untuk lebih jelasnya mendingan saya buka aja ya teman-teman karena kalau misalnya nggak dibuka kita susah kalau orang udah paham sih bisa ya kita pakai tangan dari bawah bisa tapi kalau kita belum paham nah ini agak repot yang penting teman-teman waktu buka kabel busi ini atau delko ini mesti ditandai kabel businya supaya nggak terbalik ya pemasangan delko juga nggak masalah teman-teman dia nggak akan terbalik kalau dia nggak akan masuk kalau terbalik ya jadi cukup putar rotor dorong ke dalam sampai dia masuk terus kita buka baut 82 biji kemudian buat 12 biji nanti pada hati buka ini ada oli keluar sedikit nggak papa ya teman-teman nah nanti ada adanya tuh si sweet temperatur itu adanya itu di bawah delko ini teman-teman oke kita cabut dulu nanti ada oli yang keluar nggak papa teman-temannya itu biasa karena di atas kan pasti ada oli di selinder head di dalamnya di klepnya pasti ada oli banyak nah oli keluar nggak papa ya teman-teman jadi dibersihkan saja tuh ya Nah di sini kita bisa lebih lega ya untuk lihat posisi sweet temperaturnya Oke teman-teman bisa lihat di sini nah ini ya Nah ini 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 inilah si sweet temperaturnya jadi ini nanti ketika mesin dihidupkan dia akan membaca suhu dia akan ngirim berita ke jarum yang ada di dalam tadi di speedometer maka jarum speedometer akan merespon ya bergerak naik dia jadi tergantung si sweetnya ini yang mengaturnya nah ini kelihatannya bukannya rusak ya tapi kabelnya tuh lepak jadi ceritanya ini kabelnya copot ya teman-teman lepas nah dia itu ada lepasnya itu bukan di soketnya ya tapi di sambungan kabel aja di teman-teman maksudnya gini teman-teman pastikan aja ya kabel sweet ini dia terhubung dengan benar kalau dia tidak terhubung berarti perbaiki kabelnya tapi kalau misalnya sudah terhubung lalu tetap tidak jalan kabelnya itu cabut ditempelkan ke ground atau negatif aki kemudian dikontak dari dalam ketika dikontak jarum itu mesti bergerak naik berarti kabel ini ke jarum temperatur di speedometer tuh masih nyambung nah ini saya kasih contoh sedikit ya di depan itu saya hubungkan ya saya hubungkan ke kabel masa coba kita akan kontak kita lihat dia naik bergerak apa enggak nah ini bergerak naik ya teman-teman nah artinya kabelnya tidak ada masalah ya tinggal dia tidak nyambung ke sweet temperaturnya saja itu aja masalahnya teman-teman jadi teman-teman pastikan aja ya kabelnya masih nyambung atau tidak kalau masih nyambung kemungkinan mungkin sweet apa temperatur ini yang mesti kita ganti ya teman-teman kabelnya coba diganti saja kadang disini juga kendor juga bisa jarang sih ganti sweet ya rata-rata kabelnya tuh kendor atau lepas nah teman-teman jadi disinilah posisi sweet temperaturnya ini aja video yang bisa saya bagikan buat teman-teman sedikit untuk edukasi ya buat pencinta mobil dehatsu klesi mobil yang sama-sama sih sebetulnya teman-temannya sama masalahnya rata-rata mobil yang sama ya maksudnya mobil jenis lain maksud saya mobil jenis lain itu masalahnya sama sebenarnya cuma letak posisinya untuk klesi itu dia ngumpet di bawah delko Oke teman-teman ini video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa bantu subscribe ya sampai jumpa lagi teman-teman Oke God bless you bye